Heboh Ustadz di Sragen Cabuli anak di bawah umur, korban seorang siswi SMK digarap di tengah kebun sebanyak tiga kali. Sragen, seorang guru naji dan sekaligus Ustadz di salah satu desa di wilayah kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mendadak viral setelah digerebek oleh warga dan karantaruna setelah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Yang tak lain adalah murid atau santrinya sendiri. Aksi bejat sang Ustadz mulai diketahui dan terendus oleh warga, setelah gelagat dan tingkah laku sang Ustadz mulai tak wajar. Bahkan aksi perbuatan sang Ustadz dilakukan terhadap santrinya di tengah kebun belakang musola setempat. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun sosok sang Ustadz Cabuli Sumberlawang itu diketahui bernama Solikin, 55 Ustadz Solikin digerebek warga setelah melakukan perzinaan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang tak lain adalah muridnya sendiri. Emosi warga mulai tak terbendung saat Ustadz Solikin kembali melakukan aksinya, warga yang mendapat informasi langsung menangkap basah dan mengarak sang Ustadz keliling kampung dengan cara ditelanjangi. Mengetahui emosi warga semakin menguncuk tim kepolisian dan Babinsa langsung mengamankan sang Ustadz lalu dibawa ke Polres Seragen. Ditemui Indonesia Expos Kasat Reskrim Polres Seragen, AKP Isnofim Codaryanto membenarkan mengamankan satu orang terduga pelaku perbuatan pencabulan anak di bawah umur asal Sumberlawang. Tadi malam kita mengamankan satu orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, kata AKP Isnofim Codaryanto. Terima kasih. Tadi malam tanggal 10 September 2024, kita dapat penyerahan satu orang laki-laki berkinesial S umur 55 tahun alamat Sumberlawang yang diduga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Atas penyerahan tersangka itu, telah kami lakukan gelar perkara, terus korban kita minta keterangan, dan hari ini kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, dan agar kita proses suku. Ada penyerahan tersangka, setelah kita integrasi juga mengakui, melakukan perbuatan sesuatu tiga kali. Iya, untuk pengembangan belum, karena baru tadi malam, nanti kalau ada perkembangan kami, informasikan tadi. Ini pasal yang diterapkan, di kebun. Di kebun. Belakang, belakang pusatnya. Dari pusatnya. Iya, dari pusatnya. Kita karena anak-anak, terus ditangani PPA, terus kita tanya korbannya, tanya pesangannya, klub kita gelar ya. Awalnya, mungkin korban atau orang tuanya, atau gimana gitu? Kalau prosesnya, korban ditanya. Orang tuanya, terus mengaku itu, terus pelaku atau yang dibuka itu, diserahkan ke proses berarti ya, dari proses PPA, tadi malam. Korban apa, hamilnya? Ambil apa, mbak? Belum sampai ke sana. Kalau berapa kali? Tiga kali. Tiga kali. Tiga kali ini. Semua di kebun atau tempat lain? Iya. Untuk pasal yang dikenakan untuk tersangan dan? Pasal 82 ayat 1776 E undang-undang tentang perhubungan anak. Dengan ancaman hukuman, 15 tahun penjara. Berjina dengan orang anak desa di bawah umur. Sejauh. Nah, ada di rumah tangan dan rumah tangan. Terima kasih można kembali dari ukur ini. Saya jadi juga di rumah tangan. Wah, antara maaf. Selamat datang. Kom тот, tempat 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 ini. Terima kasih.